Pelaku pencurian sepeda motor di toko fotokopi di Kota Makasar, Sulawesi Selatan, di Bekuk Polisi di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, saat tengah membawa dan hendak menjual sepeda motor, hasil curiannya. Aksi pencurian sepeda motor ini terjadi di parkiran halaman toko fotokopi yang berada di Manggala, Kota Makasar, Sulawesi Selatan. Pelaku memanfaatkan korban yang tengah bertransaksi di dalam toko, kemudian naik dan membawa kabur motornya yang lupa mencabut kunci kontaknya. Pasca kejadian itu, tim Resport Polsek Manggala dibantu Polsek Balakang berhasil menangkap pelaku MRS saat tengah kabur ke jalanan poro sekitar Kecamatan Lawakang, Kabupaten Pangkep. Pelaku ditangkap saat tengah menjual sepeda motor yang telah dicurinya. Kasih Umas Polistabus Makasar AKP Wahir menyatakan, pelaku sudah kerap kali melakukan aksi pencurian sepeda motor di wilayah Kota Makasar. Pelaku melakukan aksinya dengan modus mencari motor yang kunci kontaknya lupa dilepas dari motor. Perambut yang dibangkan satu unit sepeda motor, kemudian bersama pelakunya tersangkanya dibangkan di wilayah Polsek Manggala untuk proses lebih lanjut. Informasi halis ini dan interogasi sudah sering melakukan. Sebenarnya sudah melakukan, jadi memang dia adalah pelaku yang sudah melakukan pencurian. Untuk proses lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Polsek Manggala berserta berang bukti sepeda motor curian. Pelaku terancam pasal 362 KUHP terkait pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Dari Kota Makasar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, I News, melaporkan.